Intro Halo selamat pagi Kali ini kita akan melihat isi dalam dari suatu solar charge controller Merak stack ada tulisan S dan T Jadi labelnya S dan T Ada stack yang sudah memiliki teknologi maksimum powerpoint Tracker Jadi solar charge controller MPPT maksimum powerpoint track Dengan kemampuan 40 ampere Kita lihat isi dalam dari MPPT atau solar charge controller Jenis MPPT dari stack ini Dengan membuka penutup daripada terminal 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 Kita buka Dan seperti ini Dan ada baut Di sisi sebelah kanan 4 Kemudian di sebelah kiri juga Ada 4 Baut Dan di samping Label Yang sangat penting Quality Control Past Jadi kalau kita buka Berarti Garansi akan tidak berlaku kembali Mari kita buka Baut Kita buka Bautnya Ada 4 Baut Di sebelah kiri Dan juga ada 4 Dan juga ada 4 Baut di sebelah kanan Sehingga jumlah 8 lot yang memiliki Daripada controller ini Dan di sebelah kiri Dan di sebelah kiri juga Ada 4 Laut Yang harus tuntas Kita Lepaskan Kita buka Bautnya terakhir Dengan demikian Kita akan membuka Copper Daripada Controller ini Seperti ini Kita lihat isi dalam Daripada Solar charge controller Stack Jadi sirikas MPPT Sudah terlihat disini Bahwasannya ada Dua buah Coil Atau kumparan Yang Menandakan siri Daripada Solar charge controller Berjenis MPPT Dan bukan PWM Atau tepatnya MPPT Maximum Power Point Tracking Dan juga PWM Pulse Width Modulation Jadi dia MPPT Ada dua Inti Daripada Karen Anet Anet Di tumpuk dua Di tumpuk dua Ada Empat Karen Yang Bekerja sebagai Inventor Dari tegangan Tegangan Tinggi Diubah Ke Tegangan Lebih Renah Sebagai Bug Converter Atau tepatnya Tegangan Lebih Tinggi Akan Dubah Ke Tegangan Lebih Rendah Oleh Coil Ini Sehingga Arusnya Akan Lebih Besar Sebagai Ciri khas Dari MPPT Controller Yang Memiliki Memiliki Diameter Daripada Kumparan Sekitar 4 cm Jika Di sini 4 cm Dan Diameter Dalam Itu 1 Centi L1 Mili Sayangnya Baterai Daripada Alat ini Habis Sehingga Kita Baca Dengan Manual Jangan Jadi Misalah Disampingnya Terdapat Caps Ada Kapasitor 1000 Mikrofarad 200 Volt 200 Volt Sebagai Filter Input Daripada Alat Ini Ada Controller Ini Dan Di Sebelah Kanannya Juga Ada Caps Lagi Ada Kapasitor 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 Dengan Kapasitas 680 Mikrofarad Dan Tegangan Pada 100 Volt Jadi Karena Sini Inputnya Adalah 200 Volt Sehingga Maksimum SSC Ini Akan Boleh Memiliki Input Sebesar 170 Volt Dan Juga Terlihat Di Belakang Daripada Caps Atau Kapasitor Ini Terlihat Screen Pengaman Jadi Ada Dua Screen Di Belakang Ini Sebagai Screen Input Atau Pelindung Input Daripada Solar Charge Controller Ini Masing-masing Screen Itu 40 Ampere Karena Dia Diparalel Sehingga Kapasitasnya Kemampuannya 80 Ampere Jadi Dia Sebagai Proteksi Dari Depada Input Di Sebelah Ini Port Serial Port Dan Mari kita Lihat Lebih jauh Di bawah Motherboard Ini Kita Dapatkan Heatsink Yang tebal Sebagai Pendingin Daripada Controler Ini Dan Juga Terdapat Kabel Database Yang Meluju Ke Board Display Display Di sini Ada Display Daripada Controller Ini Di hubungkan dengan Kabel Bass Kemudian Kemudian Demi Depan Daripada Controler Jadi Turbung Ke Sini dilengkapi dengan fan sebagai fan pendingin yang bekerja secara otomatis dan di sebelahnya terdapat MCU atau microcontroller unit yang bekerja sebagai pengatur algoritma MPPT daripada controller ini dan juga terdapat caps yang kecil kapasitor yang kecil sebagai penunjang dan regulator kemudian disini adalah resistance dan ada sound yang membaca ada sensing daripada arus yang lewat dari kumparan ini atau coil ini di sense dirasakan oleh sun resistor dari masing-masing coil ada dua sun resistance dan yang tidak kalah pentingnya adalah isi daripada SCC ini yaitu dioda proteksi dan juga mosfet yang diletakkan di di bawah bod tepatnya di head sink daripada alat ini jadi mosfetnya ada di bawah bod yang tertempel di head sink dan begitu juga diode produksi terlihat disana dan diode di di mosfetnya ada empat diode dua yang ter pasang di head sink daripada kontrol ini jadi seperti inilah dia menempel di sink daripada semua mosfet yang ada sehingga mendapat pendinginan langsung dan alat akan tidak menjadi panas atau diode yang tidak panas karena dia sudah ter tanam langsung di heat sink daripada alat ini yang aluminium tebal dan juga mendapatkan pendinginan dari vent jadi mosfetnya persis ada di sebelah daripada kumparan dan menempel pada head sink di samping daripada resistance sebesar 22 ohm dan juga ada resistance yang menempel kapasitor C12 C15 dan C16 yang menempel SMD demikian isi dalam daripada solar charge controller merk stack dengan kapasitas 40 ampere yang dilengkapi dengan sensor temperatur dan juga serial port dari RS 485 untuk komunikasi antara solar charge controller ini dengan laptop atau komputer di samping terminal solar panel baterai dan juga DC load load mari kita tutup kembali alat ini dengan memasang cover daripada alat ini sehingga terpampang sebagaimana mestinya dan juga terminalnya kita tutup untuk amannya dan lebih aman daripada semua calur terminal yang ditutup dengan besi atau plat penutup demikian kali ini kita telah melihat isi dalam daripada suatu solar controller dengan merk stake jenisnya MPPT jadi maksimum powerpoint tracking MPPT solar charge controller dari stake ada tulisan S simul dan simul T stake terima kasih dan sampai jumpa terima 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 kasih.